Lawatan kelima negara yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan dampak positif. Presiden Prabowo mengungkapkan, dirinya berhasil membawa oleh-oleh berupa komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS. Rinciannya, 10 miliar dolar AS dari Cina, 7 miliar dolar AS dari British Petroleum, BP, dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Diketahui pada hari kedua di Inggris, Prabowo sempat bertemu dengan BP pada Kamis, 21 November 2024, pagi dan CEO Forum pada sore hari. Ditemui di Lanchester House, London, Kamis 21 November, Prabowo mengatakan hasil tersebut melebihi target yang ditentukan. Prabowo berujar, perusahaan-perusahaan besar yang ditemuinya sangat ingin masuk ke Indonesia, meski sebagian besarnya sudah beroperasi di Indonesia sejak lama. Total ada 19 tokoh atau pemimpin beberapa perusahaan yang ia temui dalam CEO Roundtable Forum di Inggris. Seusai menjalani sejumlah agenda di Inggris, Prabowo rencananya akan melanjutkan kunjungan ke Abu Dhabi. Tentunya ada sejumlah bahasan terkait kerja sama dua negara dalam kunjungan tersebut. Setelah itu, barulah Prabowo dan rombongan kembali ke Jakarta pada 24 November. Saya baru berjumpa dengan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini. Ada 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar. Dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP, total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Kepercayaan ini juga di Brazil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Ciongkok juga demikian. Alhamdulillah, sangat produktif. Sesuai tahap gitu dengan harapan mungkin Pak? Agak, agak, agak melebihi. Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Jadi kita, ya tentunya kita harus lebih hati-hati, kita tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai etikat kita. Oke? Akhirnya selanjutnya Pak? Saya kira acara resmi sudah selesai. Oh, masih ada 1-2 pertemuan. Masih ada 1-2 pertemuan. Di London. Kalau negara selanjutnya Pak? Saya akan ke Emirates Abu Dhabi tanggal 23. 23? Ya. Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23. Langsung pulang 24. Saya sudah di Jakarta. Ada bahasa musis Pak yang nanti akan dibicara? Di mana? Di Abu Dhabi. Ya, antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti banyak yang dibahas. Ya? Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan Lok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.